Tembaga Tembaga, logam berwarna coklat kemerahan yang tidak berkilau seperti emas atau perak. Tidak pernah dianggap berharga dalam arti tradisional. Ia tidak dipajang di balik kaca, tidak menarik perhatian dengan kemewahannya. Namun diam-diam, tembaga menggerakkan hampir setiap bagian dari kehidupan modern kita. Ia mengalir di dalam dinding rumah kita, tersembunyi di papan sirkuit, menggerakkan motor, memberi tenaga pada pabrik, menjalankan kereta, dan bahkan menopang satelit yang mengorbit jauh di atas bumi. Kehadirannya ada di mana-mana, tetapi kisahnya jarang diceritakan. Sebelum menjadi kawat yang membawa listrik atau kumparan di dalam mesin, tembaga hanyalah bongkahan batu tak bernyawa yang terkubur jauh di bawah tanah. Perjalanan untuk mengubah batu-batu kasar itu menjadi logam yang menggerakkan dunia sangat panjang, berat, dan seringkali tak terlihat oleh orang-orang yang paling bergantung padanya. Dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan itu dari kedalaman bumi hingga jantung teknologi, dan melihat kenapa tembaga, meski tidak berkilau, telah menjagi sistem saraf dunia modern. Kejalanan tembaga dimulai jauh di bawah tanah, di mana lapisan batu menjaga harta karun berwarna kemerahan di bawah kerak bumi. Kadang, ratusan meter di bawah permukaan, terdapat urat-urat mineral kaya tembaga seperti calkopirit, bornit, atau malakiti. Para penambang memilih metode terbaik, menggali dari permukaan, atau membuat terowongan ke perut bumi. Insinyur mengebor ratusan lubang ketubuh biji, masing-masing sedalam 10 sampai 20 meter, menggunakan bor hidrolik raksasa. Lubang-lubang itu kemudian diisi bahan peledak industri dan dihubungkan ke sistem detonasi elektronik presisi. Setelah semuanya siap, sirene keras berbunyi, tanda ledakan akan dilakukan. Ledakan itu diatur dengan protokol keamanan ketat, memecah batu secara terkendali, dan menghancurkan ribuan ton batu dalam satu waktu. Segera setelahnya, ekskavator raksasa dengan ember sebesar 40 meter kubik mulai mengangkut batuan yang terpecah. Batu-batu ini dimuat ke dalam trup tambang super besar, beberapa setinggi hampir 8 meter. Masing-masing mampu membawa puluhan ton material keluar dari tambang. Namun bila biji berada lebih dalam, para penambang membuat jaringan terowongan bawah tanah, seperti sistem arteri di bawah bumi. Di sana, siklus pengeboran, peledakan, pembuatan, dan pengangkutan terus berulang dalam ruang sempit yang menuntut presisi tinggi. Tak semua tembaga berasal dari tambang. Lebih dari 30% tembaga yang digunakan setiap tahun berasal dari daur ulang, mengubah limbah menjadi sesuatu yang berharga. Berbeda dengan banyak logam lain, tembaga bisa didaur ulang tanpa kehilangan daya hantar listrik atau kemurniannya. Kabel bekas, elektronik rusak, pipa, atau motor lama, semuanya bisa dikumpulkan, disortir, dan dilebur kembali. Di pabrik daur ulang, tembaga dilelehkan pada suhu di atas 1000 derajat Celcius. Motorannya dihilangkan. Lalu dicetak menjadi batangan baru siap untuk kehidupan berikutnya. Proses ini jauh lebih hemat energi dibanding menambang dari awal, sekaligus mengurangi emisi CO2 dan tekanan terhadap sumber daya alam. Setelah diangkat ke permukaan, bijih tembaga diangkut dengan truk berat ke pabrik pengolahan. Beberapa kilometer dari tambang, Tahap pertama adalah penghancuran utama, di mana batu seukuran meja makan dipecah menjadi potongan lebih kecil dari 20 cm. Menggunakan mesin penghancur rahang dengan tekanan hingga 250 MPa, setara dengan tekanan di dasar samudera. Batu yang sudah dihancurkan dikirim ke pabrik konsentrasi utama. melalui ban berjalan raksasa yang bisa membentang beberapa kilometer melintasi pegunungan. Di sinilah proses pemurnian sebenarnya dimulai. Biji kemudian digiling menjadi bubuk halus menggunakan ball mill. Silinder baja besar sepanjang lebih dari 10 meter yang berputar tanpa henti. Di dalamnya, ratusan bola baja seukuran jeruk menghancurkan bijih hingga menjadi partikel halus berukuran 0,1 mm, tiga kali lebih tipis dari rambut manusia. Semua parameter, suhu, getaran, kecepatan, dipantau otomatis untuk memastikan efisiensi maksimum. Serbuk tembaga halus masuk ke dalam tangki flotasi. Besar, berisi campuran air, bahan kimia kolektor, dan udara. Udara dipompa dari bawah, menghasilkan jutaan gelembung kecil. Gelembung ini menempel pada partikel tembaga dan membawanya ke permukaan, membentuk busa logam berkilau. Sementara itu, partikel berat seperti pasir dan tanah liat tenggelam ke dasar. Lengan mekanik perlahan menyapu busa logam itu, mengumpulkannya menjadi konsentrat tembaga siap lebur. Konsentrat tembaga yang mengandung 30-40 persen logam dimasukkan ke dalam tungku peleburan raksasa, bersuhu hingga 1200 derajat Celcius. Lebih panas dari lahar gunung berapi. Di dalamnya, bahan tambahan seperti silika membantu mengikat kotoran. Besi bereaksi dengan silika membentuk terak ringan yang mengapung di permukaan, sementara tembaga cair yang lebih berat mengendap di bawah. Hasilnya disebut blister copper, tembaga kasar dengan kemurnian 98 persen. Masih harus dimurnikan lebih lanjut. Setelah dipanaskan ulang di tungku anil, untuk menstabilkan struktur kristalnya, logam ini siap untuk tahap terakhir. Terima kasih telah menonton! Pemurnian elektrolit Lembaran tembaga kasar digantung dalam tangki berisi larutan tembaga sulfat dan asam sulfat. Ketika arus listrik dialirkan, ion tembaga berpindah dari anoda ke katoda, mengendap menjadi lapisan logam baru yang sangat murni. Proses ini berlangsung 7 sampai 10 hari dan menghasilkan tembaga murni 99 persen, standar tertinggi yang digunakan dalam kabel listrik dan industri elektronik. Tembaga murni kemudian dipanaskan dan ditarik melalui serangkaian cetakan baja untuk menjadi kawat tipis. Dengan setiap tarikan, logam semakin panjang dan halus hingga diameternya hanya beberapa milimeter. Kawat ini kemudian dilapisi isolasi, digulung menjadi gulungan besar, dan dikirim untuk berbagai keperluan. Dari kabel rumah hingga sirkuit mikro di ponsel dan komputer. Dari bongkahan batu anonim di bawah tanah hingga kawat halus yang menyalurkan listrik ke seluruh dunia. Setiap kilogram tembaga adalah hasil dari proses panjang, kompleks, dan presisi tinggi. Di balik setiap kabel, setiap mesin, dan setiap perangkat, ada cerita tentang kerja manusia, teknologi, dan alam yang berpadu dalam harmoni yang jarang kita sadari. Tembaga bukan hanya bahan teknis, ia adalah simbol kemampuan manusia mengubah alam menjadi fondasi peradaban modern. Dan meski jarang terlihat, tembaga adalah urat nadi dunia yang terus berdenyut, diam-diam memberi tenaga pada masa depan kita. Terima kasih telah menonton!